Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Arya Solusindo Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu mobil Bekas tapi ini keluaran Mercedes Yang kondisinya masih super antik Masih super mulus Ini adalah Mercedes GLS 400 Dimana kondisinya Disini saya akan memperlihat kondisi secara Keseluruhan dari tiap panel yang dimiliki oleh Mobil ini Disini saya awali dari bagian depan Ini untuk grillnya ya Ini wajah baru Wajah seperti ini Sampai sekarang Inilah wajah andalan dari Mercedes tipe SUV Ini kondisi lampunya masih sangat istimewa Masih begitu oke Sama dengan baru ini Tidak ada perubahan Sama sekali Begitu juga dengan Disini ya Cuma tidak ada fog lampnya Kalau untuk Mercedes Ini di kerumahan Titanium Kerumahan Titanium Masih oke sekali Sampai Memanjang Sampai keburu Tidak ada permasalahan Tidak ada yang robek Sedikit pun Ini mobil dijamin Kalau disini mobilnya benar-benar Kualitas light new punya Nekap mesinnya juga ada Bagian space rongganya Untuk urusan body masih begitu perfect ya Ini lekukan lampunya ini artinya benar-benar Mobil ini walaupun besar Jadi terlihatnya agak ramping Karena desain lampunya Mercy sekarang Lebih ke aerodinamis Ini velaknya yang AMG punya ya Bukan yang biasa Jadi nanti kalau ada yang lebih murah Tapi ini jelas Ini full AMG Untuk jenis bannya Menggunakan ban Pirelli Untuk kondisi spion juga masih oke sekali ya Ini mobil dijamin bebas baret Tidak ada baret sedikit pun Tidak terdapat kamera Ini juga ada full stepnya Full stepnya bukan elektrik Kalau untuk Mercedes Yang SUV tidak menggunakan elektrik full step Jadi dia manual Tapi kalau mobil kurang besar Kalau tidak memiliki full step Itu artinya Agak gimana gitu ya Mungkin Terlalu berasa jeep pastinya Kalau untuk Mobil ukuran seperti ini Untuk handling pintunya sendiri Juga masih sangat mulus ya Ini kombinasi silvernya Atau maaf Kombinasi titanium Dengan warna putih Jadi tidak Senyawa Ini ada kombinasi dua warna Ini juga sama Di bagian depan Ini kombinasi dua warna ya Nah Sekarang saya lanjut Di bagian belakang Bagian belakangnya sendiri Juga Anda bisa perhatikan Untuk Masalah lampunya Ini tidak ada problem Ini warnanya Kilowannya masih sama Seperti kilowannya warna baru ya Ini walaupun Sudah 3 tahun pemakaian Ini Arkata 2018 Tapi ini kondisinya Sangat istimewa Kenapa Nanti Anda kilometer juga bisa melihat sendiri Tapi saya sebutkan saja Ini baru 11.000 mile Adikata pemakaiannya baru mencapai 16.000an kilo ya Sangat sedikit Untuk sisi kenal port Ada di sisi kiri dan kanan Dan juga disini Juga dapat kombinasi ya Jadi tidak senyawa Persis Tapi ada kombinasinya Ini juga tambah Tambahan Ini adalah kerumahan Yang membuat mobil ini Memang dari dulu Selalu ada kerumannya disini ya Jadi bukan senyawa sebody Tapi ini ada kerumannya Bukan juga warna hitam Itulah yang membedakan Mercy yang tetap Mempertahankan ciri kerasnya Untuk bagian atas Dia menggunakan Roof triangle Ini ada spoiler juga Sedikit Sekarang saya lanjut Di bagian kiri Ini di kiri mobil Bodi yang sama Dengan bagian kanan Ataupun sama Dengan bagian depan Sama-sama Kondisinya masih Sangat istimewa Masih begitu mulus Untuk peraknya Masih begitu mulus juga Tidak ada baret sedikit pun Nah ini lagi Nah ini juga Handling pintunya juga sama Di bagian kanan Masih sangat oke Masih begitu mulus Tidak ada permasalahan Dengan bodi Semuanya masih oke Perfect Dan juga ini kita Perhatikan Untuk masalah Atapnya juga Nah ini sudah Menggunakan Sudah memiliki Vacuum door ya Nah ini sudah Vacuum door Bukannya seperti GL400 Yang sebelumnya Belum menggunakan Vacuum door Tapi ini sudah Menggunakan vacuum door Sudah sama dengan GL500 Pada sebelumnya Ini juga sudah Menggunakan Honorami Sampai bagian Tengah ya Kalau tidak full Sampai bagian belakang Ini sudah full Di bagian Tengah Ini juga Untuk Spionnya juga Masih sangat bagus Tidak ada lecet Sedikit pun Mobil benar-benar Luar biasa Perawatannya Begitu istimewa Jarang sekali Kita temuin Mobil bekas Tapi kondisinya Benar-benar Luar biasa Dan masih Begitu Terlihat Seperti baru Oke Saya rasa cukup Untuk menjelaskan Eksterior dari GLS 400 AMG Ini Ini sekarang Saya ajak Anda Untuk lihat Sisi interior Dari mobil ini Sendiri ya Mungkin sebelum Video ini selesai Tidak salahnya Dibantu subscribe Saya juga jangan jarang Meminta untuk subscribe Karena apa Karena tiap hari Akan saya videokan Ataupun Akan saya coba Pasarkan Beberapa unit Mobil bekas Dengan kondisi Istimewa Jadi jangan sampai Ketinggalan Tidak ada salahnya Dibantu subscribe Saja Karena Youtube saya Bukan sekedar Review Tapi lebih fokus Ke menjual Nah Sekarang saya ada Di bagian interior Di bagian interior Ini Kita perhatikan Dautrimnya Ini ada kombinasi Wood panel Dan juga Bahan kulitnya Ada jahitannya Terlihat Jahitannya Garisnya Seperti ini Agak melengkung Tidak begitu Bukan Apa istilahnya Itu Aduh Saya lupa Nah Disini juga Bahan kulitnya Masih oke Ya Semua masih oke Ini mobil Benar-benar terlihat Luar dan dalam Begitu rapi Untuk penasalah kulitnya Juga masih oke Ada DVD headrest Di dua sisi Kiri dan kanan Yang membuat Mobil Mercy ini Apa ya Lumayan banyak Pencintanya di Indonesia Karena apa Sandaran korsinya Ataupun ini juga Agak rebah sedikit ya Dibanding dengan Posisi Mobil-mobil Yang sama dengan Dengan ini Atau kompetiternya ini Biasanya Agak sedikit tegak Kalau ini benar-benar Pas Bisa direbahkan Ini dia Kulitnya juga masih Sangat bagus Semuanya masih Sangat bagus Tidak ada Permasalahan Ini bisa Ditinggikan juga Bisa diangkat ya Sampai baris ke belakang Ini kondisinya Masih begitu Perfect Untuk plafonnya Sendiri juga Berwarna hitam gelap Jadi ini bukan Warna abu-abu Tapi warna Hitam gelap Plafonnya Untuk panoramiknya Jadi untuk plafon sendiri Masih Kondisi masih Begitu istimewa ya Tidak ada yang Kondisi yang Yang mengecewakan Ini masih oke semua nih Ini bisa diperhatikan Ini sini juga ada Pengaturan Maaf ini gelap sekali ya Harap dimaklumi saja Jadi tidak saya videokan Disitu ada Pengaturan AC Ada juga Temperaturnya Untuk interior Baris kedua Saya rasa sudah cukup Yang menjelas Walaupun video ini Sudah Sedikit Kurang kelihatan Ini saya bisa pastikan Kalau interiornya Tidak mengecewakan Exteriornya Apalagi Interiornya Saya tekankan sekali lagi Ini interior Super istimewa Nah sekarang Saya ada di bagian Kiri Tempatnya Dautrin bagian depan Di bagian kiri Disini juga ada Pengaturan memory set Jadi tidak hanya Di sebelah kanan Di sebelah kiri Ada pengaturan memory set Udah standarnya Mobil mewah Eropa Ini ada Bukar tutup sentralok juga Ini untuk panelnya Masih sangat bagus ya Panel warna hitamnya Masih begitu terpelihara Dengan baik Untuk jenis speaker Yang mercy Ini juga Masih menggunakan Harman Kardon Bukan bus master Bus master sudah Menggunakan di Seri sedan Untuk head unit Masih begitu Semua juga Waduh Ini benar-benar Luar biasa Garang sekali Garang sekali kita Melihat mobil bekas Yang terpelihara dengan baik Dari segi bau Rokoknya pun tidak ada Ini benar-benar Baunya masih Bau mercy Atau baunya Masih begitu khas Terlihat seperti baru Kalau untuk elektrik Untuk jalan yang bergelombang Layak anda miliki segera Layak anda miliki segera Jangan perlu ragu-ragu Jangan ragu-ragu Star engine nya Sama Masih di kanan juga Ini untuk panelnya Masih sangat bagus Yang di setir Tidak ada kekurangan Ini monitor head unit Semuanya Seba oke punya Oke Saya rasa Sudah cukup ya Demikian Review singkat saya Atau penjelasan Penjelasan singkat saya Untuk mobil GLS400 Tahun Pembatan 2018 Ini dibanderol Di harga Rp 1.450 Bisa nego ya Karena ini kondisinya Sangat istimewa Tapi tetap aja Bisa nego Barangkali berminat Seperti biasa Hubungi saya Di nomor handphone 08-1193-8588 Bisa dibantu Komen nya di bawah Atau jangan lupa Di subscribe Terima kasih banyak Salam otomotif